Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mami's channel How are you going everybody? I hope everything is okay We are still discussing chapter 1 for grade 8 But our focal point today is checking for understanding Hmm, what is that? Okay, before we continue talking about checking for understanding Just take into your mind that English is fun and interesting So, let's just have fun with English Well, let's begin with these two questions Question 1 What do we know about checking for understanding? Checking for understanding means mengecek pemahaman Checking for understanding is the backbone of effective instruction Mengecek pemahaman itu laiknya tulangpung bagi sebuah instruksi yang efektif Dengan mengecek pemahaman siswa, guru menegaskan bahwa siswa yang diajarnya mengerti atau memahami materi yang disampaikan So, when do we usually use that kind of expression in our daily life? In our teaching learning process, checking for understanding allows teachers to make instructional decisions Or make adjustments during the lesson Whether to speed up, slow down, or re-teach Dalam kegiatan belajar mengajar, mengecek pemahaman menjadi crucial Dengan mengacu pada respon siswa, guru bisa dengan tepat memutuskan atau membuat penyesuaian Apakah ia harus mempercepat? Ataukah memperlambat? Ataupun mengajar ulang materi tersebut? Well, now, let's observe these short dialogues Here, I give you three examples of very simple dialogues in our daily life Dialogue one is between Mrs. Setio and Restu Restu, do you understand what I mean? Restu, do you understand what I mean? Restu answers Yes, mom, I understand Ya, bu, I understand Dialogue two is between mom nani and the pupils Mom nani asks Is that clear students? Apa jelas anak-anak? And the pupils answer Yes, thanks Dan murid-murid menjawab Ya, terima kasih And the example of dialogue three is between Mr. Abbas and the students Mr. Abbas says Are you following me so far, kids? Apakah kalian mengikuti arah pembicaraan saya, anak-anak? The students answer Sorry, sir, I don't get the point Maaf, pak Saya belum bisa menangkap arah pembicaraan, bapak Well, now, let's continue with this one From those short dialogues We can infer that there are two groups of expressions Dari contoh-contoh dialog singkat tadi Dapat kita tarik singkulan bahwa ada dua kelompok ungkapan The first expression is to check for understanding Ungkapan pertama untuk mengecek pemahaman And the second is expressions to respond Dan kelompok kedua adalah ungkapan-ungkapan untuk meresponnya Apa saja ungkapan-ungkapan tersebut? For the first group, dari dialog tadi Dialog pertama, dapat kita temui ungkapan Restu, do you understand what I mean? Restu, apakah kamu paham apa yang saya maksudkan? Dari dialog kedua Is that clear, students? Apakah jelas, anak-anak? And from the third dialogue Are you following me so far, kids? Apakah kalian mengikuti arah pembicaraan saya, anak-anak? Itu adalah contoh-contoh ungkapan untuk mengecek pemahaman Sedangkan ungkapan-ungkapan untuk meresponnya Bisa kita lakukan dengan dua cara Positively and negatively Merespon secara positif Dan merespon secara negatif Dari dialog satu, kita dapati respon Yes, mom, I understand Iya, bu, saya paham Berarti itu adalah respon positif Dari dialog dua Yes, thanks Ya, terima kasih This is also a positive response Ini juga merupakan respon positif But look at the third response Silahkan perhatikan respon ketiga dari dialog tiga Sorry, sir I don't get the point Maaf, bapak Saya belum paham Nah, disini kita menggunakan respon negatif Oke, now let's elaborate with the longer version of dialog Please observe this dialog The situation Atta and Bahru are having an English course that afternoon They are talking about their school assignment before the course begins Pada saat sedang menunggu les dimulai Atta dan Bahru sedang bercakap-cakap tentang tugas sekolah mereka Atta says Bahru, have you finished doing Mr. Udin's task? Bahru, sudah selesai mengerjakan tugas Pak Udin? Bahru answers Not yet I cannot upload the picture It's confusing Belum Belum Saya tidak dapat mengunggah gambarnya Sungguh membingungkan Atta responds How come? Maybe your file is oversized Reduce the size of your file and then upload it Do you get my point? Kok bisa? Barangkali filenya kebesaran Bisa dikurangi ukuran filenya Lalu diundah lagi Paham yang saya maksudkan? Baru answers Yes, I get the point I'll try it later Ya, saya paham Saya akan mencobanya nanti Atta comments Don't give up The due time is at 12.30 tomorrow afternoon Jangan menyerah ya Batas akhirnya masih pukul 12.30 besok siang Baru answers Oke, I'll finish it tonight Let's join the class now Burani has come Baiklah, saya akan menyelesaikannya malam ini Yuk kita masuk Burani sudah datang Itu contoh dialog yang lebih panjang Dalam konteks percakapan sehari-hari Tentang checking for understanding Mengecek pemahaman Well, beloved viewers For kids Apa kamu mengikuti arah Pengbicaraan saya, anak-anak? Number four Do you understand what I'm saying? Apa kamu paham apa yang sedang saya bicarakan? Next Do you know what I mean? Apa kamu tahu apa maksudku? Got it? Paham? Are you following me? Apa kamu mengikuti arah pengbicaraanku? Do you get my point? Apa kamu mengerti? Do you know what I'm talking about? Apa kamu tahu apa yang sedang saya ucapkan? Saya sampaikan? Saya katakan? Do you understand? Apakah kamu paham? Do you follow me? Apakah kamu mengikutiku? Are you with me? Apa kamu ikut arah pengbicaraan saya kemana? Any questions? Ada pertanyaan? Do you know what I'm saying? Apa kamu tahu apa yang sedang saya berbincangkan? Is everything clear? Apakah semuanya jelas? Look Semua ungkapan-ungkapan tersebut menggunakan question marks Menggunakan tanda tanya Kenapa? Karena untuk mengecek pemahaman Seseorang bertanya Apakah yang diajak bicara itu paham atau tidak? Silakan kalian memperluas wawasan dengan menambahkan ungkapan-ungkapan lain Dari sumber buku yang lainnya Oke, now What about the response? Here are expressions to respond understanding Berikut ungkapan-ungkapan untuk merespon pemahaman Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya There are two kinds of responses The first one is positive response The second one is negative response Sekarang kita bahas yang respon positif terlebih dahulu Apa itu respon positif? Yang ini respon yang disampaikan Yang diucapkan untuk menunjukkan pemahaman Bahwa seseorang paham terhadap apa yang dibicarakan orang yang lainnya What are they? Ungkapan apa saja itu Contoh Yes, mom, I know Ya, bu, saya tahu Second I see, saya paham Next Yes, mom, I understand Ya, bu, saya mengerti Ten I'm with you Saya ikut arah bicaraan Bapak atau ibu Atau kamu Next I hear what you are saying Saya mendengarkan apa yang sedang kamu perbincangkan Then I know what you are talking about Aku tahu apa yang sedang kamu ucapkan I understand what you are saying Selanjutnya Saya paham apa yang sedang kamu katakan And then We have I see what you mean Aku mengerti apa maksudmu I hear you Saya mendengarkanmu I know what you are saying Aku tahu apa yang sedang kamu katakan And then We can say I get the point Saya paham Saya mengerti Saya bisa menangkap arah bicaraan Or I got it Ya, paham Ngerti Begitu Itu adalah contoh-contoh Positive response Now let's deal with The negative response Mari kita bahas Tentang Respon-respon Negatif What are they? Apa saja contohnya? Apa toh negative response itu? Negative response digunakan When we are lack of understanding Lack of understanding disini artinya Kurang memahami sesuatu Nah, apa saja utapan itu? First Sorry, I don't get it Maaf, saya gak paham Second I don't follow you, mom Saya gak bisa mengikuti arah bicaraan Wubu Next I'm sorry, I don't get the point Saya minta maaf, saya gak ngerti Sorry, I don't understand Maaf, saya tidak mengerti No, mom Would you say that again, please? Tidak, bu Mohon ulangi lagi I don't know what you are talking about Saya tidak tahu apa yang sedang Anda perbincangkan Then I don't understand what you are saying Saya tidak memahami apa yang sedang Anda ucapkan Or We may say I'm not sure I see what you mean Saya gak yakin saya paham maksudmu Or I don't quite follow you Saya gak bisa mengikuti arah bicaraan Or You may say I'm not sure I get what you mean Saya gak yakin Saya paham maksudmu Or Sorry, I don't get it Would you repeat, please? Maaf, gak paham Tolong dong diulangi lagi Or I'm not sure I know what you mean Saya tidak yakin Saya paham apa yang kamu maksudkan Those are examples of negative response Itu adalah contoh-contoh Respon negatif Yang kita gunakan saat Kita belum memahami ucapan seseorang Cara English is not difficult, right? Bahasa Inggris itu tidak susah, bukan? Kalau kita berusaha memahami Tentunya kita akan paham Well, now It's time for us to do our exercise at home The exercise is Make your own dialogue Involving expressions of checking for understanding And how to respond Minimally three pairs Silahkan buat dialogmu sendiri Yang melibatkan Ungkapan mengecek pemahaman Dan cara meresponnya You are free to choose the theme Silahkan bebas pilih temanya You are also free to choose Whether you will use either Positive response or negative response Silahkan kalian bebas menentukan tema Kalian juga bebas menentukan response yang mau kalian pakai Apakah itu response positive Atau response negative Well, never stop learning That's the end of my explanation I hope this knowledge will be useful for all of us Please, stay optimistic Teruslah optimis Stay blessed Teruslah terberkati And keep on being productive Teruslah menjadi sosok yang produktif Don't forget to like, share, and subscribe Many thanks for all of you Goodbye all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Teruslah terberkati Terima kasih.